Intro Ribuan ikan keramba Jalaapung di pinggiran sungai Barito tepatnya di wilayah Merabahan dan wilayah kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola mati mendadak Matinya ribuan ikan ini membuat kelompok petani ikan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah Beginilah kondisi ribuan ikan keramba Jalaapung milik petani kelompok pembudidaya ikan yang mati mendadak Ribuan ikan jenis nila dan patin ini nampak mengapung dan sebagian sudah dibuang ke sungai Kematian mendadak ribuan ikan keramba Jalaapung ini terjadi di wilayah Kelurahan Lepasan Kecamatan Bakumpai dan Kelurahan Merabahan Kota tepatnya di Desa Baliuk, Desa Penghulu dan Desa Bagus Kecamatan Merabahan Beberapa kelompok petani ikan keramba terpaksa memanen lebih awal dan sebagian juga menjual dengan harga murah dikarenakan takut mengalami kerugian yang lebih besar Salah seorang petani ikan jam hari mengatakan penyebab matinya ikan diduga karena tingginya kandungan jat asam pada air sungai Mungkin ini akibat banyu lah Banyunya kenapa? Banyunya terlalu masam, jat masam terlalu ada keluar tidak seperti biasanya air banyu ini seperti masam masa lama ini ya kan satu bulan ini, satu bulan setengah ini lah banyu air masam itu keluar terus mungkin dari karokan, dari hulu Sementara PLT Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Batola Suyut Sugiono mengatakan pihaknya sudah mendapatkan informasi dari Balai Benih bahwa telah terjadi perubahan air dan kandungannya dan di Kabupaten Batola ada dua fase yang bisa menyebabkan kematian ikan yaitu awal kemarau dan awal musim hujan Jadi petahannya juga lebih-lebih bisa memilih waktu Kita sudah dapat informasi dari Balai Benih bahwa memang terjadi perubahan air dan juga kandungan-kandungan air yang menyebabkan mereka pada habitatnya merasa asing Jadi ikan-ikan yang ada di habitat perikanan kita itu merasa asing sehingga terjadi stres, depresi dan mengakibatkan kematian Dan sebenarnya di tempat kita ini ada dua fase menjelang perubahan kemarau ini terjadi perubahan air dari yang tawar juga agak masin ini juga menyebabkan bisa kematian Nah pada awal-awal musim penghujan ini juga bisa berdampak terhadap pengelolaan atau pembudidaya ikan Sementara menunggu kondisi air sungai Barito Normal petani kelompok pembudidaya ikan diharapkan tidak menambah atau menebar bibit ikan lagi dan ikan yang masih hidup bisa dipindah ke kolam terpal untuk sementara Muhammad Lutfidarlan dan Ibrahim melaporkan dari Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan selamat menikmati selamat menikmati